Kita saksikan pemotongan bule yang sudah siap dipotong dan nanti akan ditaruh di tanam di planter bag. Satunya. Tuh guys, siap kita tanam. Kita tanam di planter bag. Oke, kita ikuti ya. Dua pohon pule sudah kita potong dari pencangkokan. Dan ini akan kami jelaskan untuk kita tanam di planter bag. Media tanam. Ini cara bikin media tanam bersama Pak Agus. Yang ini untuk nanam apa ini Pak? Nanam tanaman pule. 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 Di planter bag ya? Iya, di planter bag. Pule yang sudah cangkokkan pule. Cangkokkan pule. Medianya apa saja ini Pak? Kita menggunakan bukasi Pak. Medianya bukasi. Bukasi. Terus? Bukasi cara membuatnya ini tanah. Kita campur dengan arang sekam. Kita campur dengan pupuk kandang. Bisa pupuk kotoran sapi maupun kambing. Kita tambah dengan sekam ini biar ringan. Terus kita tambahin dilumit. Dan kita semprot dengan EM4 Pak. EM4. Terus kita Kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik. Sampai 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu sudah kita bongkar. Sudah jadi bukasi. Bukasi yang seperti tadi ya? Siap, iya media siap tanam. Ini semua bukasi nih. Produknya mitra organik. Bukasi. Ini bukasi produk Pak Agus ya? Iya. Dari mitra organik. Kemudian ini komposnya dari mitra organik juga. Yang kita pakai. Itu untuk komposnya apa saja itu campurannya? Ini kalau kompos memang kotorannya. Kompos kotoran ternak. Ya, kotoran ternak. Tapi sudah dipermentasi. Sudah dipermentasi. Bukuk fermentasi. Sudah jadi ya? Iya. Ini dari lembu. Sapi. Sapi. Terus ini kalau sudah jadi ini. Ini juga kompos sudah kita pakai. Siap diedarkan. Bukuk kompos siap edar. Ini kompos yang. Siap dijual atau dipasarkan. Di sak-sak. Sak besar sama sak kecil tadi dan siap dijual. Harganya? Harganya ini Rp30.000. Rp30.000. Di toko mitra organik ya? Iya ada di toko mitra organik ada. Lantas selanjutnya ini? Ini kalau sudah bukan sudah jadi. Siap untuk media. Kita masukkan ke planter bag ini. Kita masukkan ke planter bag. Besar ini. Ukur 50. Planter bag ukuran 50. 50. Diameter 50 ini? Diameter 50. Ini Pak Agus ini hari-harinya. sebagai pengajar atau guru ya guys. Tapi beliau ini sangat semangat di tanaman-tanaman. Dan juga dia pengrajin tusuk sate. Dan kali ini Pak Agus mau menanam ule di planter bag. Ini prosesnya guys. Boleh tadi. Kita potong. Dipotong. Kita buka plastiknya. Buka plastiknya. Kita lihat. Nah ini akarnya sudah seperti ini. Pakai kokopit mencangkuknya. Mencangkuknya pakai kokopit. Yang bagus pakai kokopit. Kokopit saja atau ada campuran Pak? Ini kemarin hanya kokopit saja. Bisa dicampur tanah nanya. Tapi ini hanya kokopit. Setelah itu kita masukkan ke planter bag-nya. Iya. Ini tadi telah kita saksikan pemindahan Pule dari cangkok Sampai tanam di planter bag. Ikuti terus video kami. Jangan lupa subscribe, Like, Comment, Dan share. 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 Share terus. Sampai tanah lagi. Tidak usah penuh untuk tanam ini. Nanti setiap sebulan sekali kita tambah. Kita tambah tanahnya. Oh gitu ya. Jadi tidak perlu penuh. Nanti kita tambah pupuk. Sepuluh sekali kita pupuk kembali pakai organik. Pupuknya apa Pak? Bisa pakai SP36. Bisa pakai tambahan toska. Terus pakai pupuk organik. Setelah itu ini dikocer. Terus nanti kita tanam di tempat teduh dulu biar Biar tumbuh. Selama satu minggu kita tanam di tempat yang teduh. Kita airi. Kita airi. Setelah itu ditaruh di tempat yang teduh. Biar penyesuaian suhu dulu ya. Biar tubuhnya biar Biar tidak kepanasan dulu. Biar tidak goyang, tidak tumbang. Biar tidak terlalu jatuh. Ya. Ini lihat. Terima kasih.